Halo semua, selamat tahun baru. Di tahun ini cukup oke sih ya. Karena tahun ini akhirnya saya cuma ada di dua proyeknya. Saya sudah, saya nggak pernah kayaknya cuma ada di dua proyek sebelumnya. Jadi di tahun ini, mulai tahun baru ini, saya cuma ada di proyek A dan proyek D. Jadi proyek D sudah sunset, sudah nggak tersesama lagi dengan TANAP. Mungkin masih ada kerjasama secara limited, tapi timnya sudah lain ya. Dan skalanya juga sudah pede sama yang kemarin. Terus yang untuk proyek C kan memang saya sudah beberapa bulannya lalu sudah nggak di proyek tersebut ya. Jadi saya masih di proyek A dan proyek D. Dan minggu pertama ini minggu yang agak singkat kan ya. Karena kan kemarin tahun baru tanggal satunya kan hari Senin. Jadi mulai kerja tuh hari Selasa, Rabu, Kamis, Jujudat ya. Empat hari aja kerjanya. Untuk liburan kemarin sih cukup santai ya. Nggak kemana-mana saya, cuma di rumah aja. Oke, kita mulai aja langsung dari proyek A ya. Untuk proyek A sendiri, saya masih fokus ya untuk minggu pertama ini untuk mencari solusi masalah performance. Jadi untuk minggu kemarin yang sebelum libur, itu kan website-nya, salah satu website-nya tuh sempat down. Karena ada bot yang nge-crow website tersebut. Jadi kalau mau jujur ya, masalahnya itu sebenarnya di use SEO. Jadi, use SEO itu kan plugin ini memang dipakai oleh banyak sekali website. Tapi memang use SEO sendiri, dari segi plugin itu terlalu kompleks. Dan terlalu banyak fitur sih memang. Dan hampir selalu itu jadi masalah di website-website yang besar. Dan website, salah satu website ini, itu website-nya besar sekali. Jadi, untuk segi artikel sendiri, jumlah artikelnya itu mungkin ada, mungkin lebih dari 500 ribu artikel untuk total ya. Itu pun belum termasuk attachment ya. Attachment sendiri mungkin lebih banyak lagi. Mungkin sampai 1 juta mungkin ya, kalau di total semuanya. Tapi, hanya artikel aja pun sudah 500 ribu artikel. Jadi, yang jadi masalah di use, itu adalah di XML sitemang. Jadi, walaupun XML sitemangnya use itu sudah menggunakan caching, dan sudah untuk performance sebetulnya, untuk website yang biasa-biasa aja pun sudah oke gitu ya. Tapi, yang jadi masalah ketika websitenya itu besar sekali seperti ini, dan juga ada banyak editor dan kontennya di-update terus. Yang jadi masalah di use, itu seperti itu. Karena di use sendiri, XML-nya itu kan dinamis ya. Jadi, setiap kali ada artikel yang di-update, otomatis tanggal yang ada di satweb itu akan di-update. Kapan terakhir di-update artikel ini kan, ada di situ semua. Jadi, ketika artikel itu banyak sekali yang baru, dan juga jumlah artikelnya juga masif, otomatis caching-nya jadi, bisa dibilang hampir nggak berguna ya. Jadi, karena banyak sekali yang harus di-generate terus-terusan. Jadi, untuk minggu ini, solusi yang saya bikin itu membuat front job ya, untuk men-generate XML tersebut setiap hari. Jadi, cuma sehari sekali, dan juga di-generate-nya juga nggak ketika ada visitor, tapi di-generate-nya itu di-background gitu ya. Jadi, lebih aman, lebih, kalau bisa dibilang, lebih manageable ya, untuk server-nya. Dan saat ini masih di-code review ya, sama Direktur of Engineering. Jadi, masih nunggu solusinya, apakah diterima atau tidak. Tapi, kayaknya sih cukup oke. Dan, bisa handle apapun ya, karena sudah di-generate secara statis ya. Jadi, untuk caching-nya otomatis jauh lebih mumpuni ya, daripada satweb yang dinamis. Dan, nggak perlu juga ya, saat-saat di-update setiap jam gitu misalnya. Kayaknya, sehari sekali sudah lebih dari cukup. Untuk proyek yang D sendiri, itu minggu ini rame sih ya, cukup oke. Banyak sekali update yang saya perbaiki. Tapi, masih ada banyak sekali kerjaan untuk minggu depan juga. Tapi, fokusnya di minggu ini, itu adalah salah satu fitur yang ingin mereka bikin. Dan, fiturnya cukup besar ya. Kemarin berapa ya? 300 juta atau berapa ya? Satu fitur. 300 x 500 juta. Saya lupa. Tapi, pada intinya, oh iya, 300 juta kalau nggak salah. Itu ada sebuah fitur yang mereka ingin bikin. Dan, saya yang bikin funksional requirement-nya. Dan, ini saya sudah cerita di beberapa vlog yang kemarin ya. Dan, kita jadinya kan kemarin rencananya itu mulai start jalan itu di awal tahun. Tapi, karena masih ada beberapa pertanyaan yang belum bisa mereka jawab. Akhirnya, dimundurkan sampai pertengahan bulan ini. Jadi, kemarin kita ada meeting dengan mereka. Dan, kita membahas beberapa hal. Masih ada beberapa yang kurang. Minggu depannya, kayaknya untuk finalisasi beberapa hal yang fitur yang masih ambigu ya. Dan, nantinya mulai start itu mulai tanggal 2 tahun 8 ya. Seminggu depannya. Jadi, 15. 16. Wah, hari Seninnya itu ya. Dan, kemungkinan yang ngerjain itu bukan saya. Jadi, masih belum jelas ya. Engineer-nya yang ngerjain siapa. Memang di turjik ini ada satu engineer baru. Front end. Kemungkinan yang ngerjain akan dia. Dia dari India. Dan, kayaknya sih cukup oke. Saya belum tahu yang untuk tag end-nya yang ngerjain siapa. Mungkin saya juga kali ya. Karena, saya cuma ada di 2 proyek ini. Jadi, kemungkinan saya masih punya waktu untuk ngerjain proyek ini. Tapi ya, semoga bisa jalan dengan baik. Selain itu, nggak ada lagi ya. Belum ada update-an yang menarik lainnya. Saya nggak tahu apakah di tahun ini saya akan ditambahkan ke proyek lain atau tidak. Semoga sih bisa ada di proyek ini agak sedikit lama ya. Maksudnya, di 2 proyek aja. Kangen saya rasanya untuk ada di 2 proyek aja gitu. Kayaknya sudah beberapa tahun terakhir itu saya selalu minimal di 3 proyek, bahkan 4 proyek. Bahkan pernah sampai 5 proyek ya. Sekaligus dari 1-2. Dan itu berat sekali ya untuk bergontak ganti. Konteks switching apa ya istilahnya. Untuk fokusnya itu susah, kalau fokusnya terlalu banyak. Oke, terima kasih sudah menonton. Selamat tahun baru. Dan sampai jumpa di minggu depan. Terima kasih sudah menonton.